selamat menikmati saya Tanto Prihar Tanto dan Besta Rewebhosting kali ini saya akan share terkait tutorial bagaimana cara menyalakan lampu di jam tertentu dan mematikannya juga di jam tertentu tanpa menggunakan sensor ya kok bisa tanpa menggunakan sensor ya nah nanti kita bahas ini kita anggap sebagai MCB yang ada di rumah kita ya MCB yang biasanya ada di dekat KWH atau di dalam rumah kalau kalian di luar bisa ada satu MCB di dalam rumah ya satu atau lebih sambungan MCB tersebut kalau kita buka biasanya seperti ini ya yang netral langsung ya terhubung langsung tanpa melewati MCB kemudian yang fasanya atau api ini yang melewati MCB nah dengan cara apa kita bisa menyalakan lampu di jam tertentu dan mematikannya di jam tertentu tanpa menggunakan sensor cahaya kita akan menggunakan weekly timer ini ya weekly timer ini harganya hanya sekitar 80 ribuan ya anda bisa belanja di link yang tersedia di deskripsi ya cara menghubungannya seperti apa ya nah disini ada koil ya koil untuk aktifasi ya koil aktifasi kemudian ini lampu indikator untuk tanda bahwa koil ini aktif atau enggak ya kemudian disini ada 3 koneksi ya yang pertama ini common ya yang nomor 1 common yang nomor 2 ini normally open dan nomor 3 ini normally close normally open ini akan terkoneksi saat lampu ini nyala dan yang normally close ini akan disconnect ya saat ini nyala kebalikannya dan saat ini mati yang ini akan nyala saat lampu merah ini mati ya yang nomor 3 ini terkoneksi dan nomor 2 ini putus seperti itu ya jadi langkah pertama kita modifikasi sambungan yang ada di rumah anda ya yuk kita modifikasi pertama lepas ya sambungan groundnya sambungan netralnya kita lepas ya sambungan netral lampu ini masuk ke normally open ya ke sini kemudian yang common masuk ke tombol apa ke koil ya power koil dan ini nanti kita paralel dengan koil yang ini ya jadi ini masuk sini juga ya tapi lewat saklar pastikan kencang ya soalnya kalau tidak kencang biasanya akan timbul percikan api dan itu akan berbahaya buat rumah anda dan juga akan membuat peralatannya tidak awet karena sering timbul percikan api kalau kendor ini pastikan kencang kemudian ini ada satu koneksi lagi yang belum itu kita ambil dari sini ya ini kendorkan masuk langkah berikutnya kita program kita tekan tombol ini ya tombol power saat ini jam kalau kita lihat saat ini jam 8 lewat 30 nanti saya set jam 8 lewat 32 ini jam 8 lewat 30 2 mati jam 8 lewat 33 misalnya kemudian pastikan ini di pos auto ya kita coba koneksikan ke ini ya kita sambungkan dan ini kita on kita lihat 30 detik lagi 30 detik lagi 30 detik lagi jadi saat pas jam 8 lewat 32 lampu merah ini nyala dan ya antara ini dengan ini akan terkoneksi nanti jam 8 lewat 33 ini akan mati kembali kita tunggu ya 20 detik lagi 10 detik lagi 10 detik lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mati oke ya jadi seperti itu ya caranya sangat gampang sekali dan harganya juga tidak tidak mahal ya anda bisa gunakan cara ini saat anda berpergian dalam jangka waktu lama dan lampu-lampu di rumah anda bisa menyala dan mati secara otomatis sesuai dengan yang anda mau ya semoga apa yang saya share ini bermanfaat bagi anda ya jika anda rasa bermanfaat silahkan share ke teman-teman anda ya share ke facebook share ke twitter share ke whatsapp ya biar semua orang mengetahui cara simple ini ya dan semoga apa yang saya share ini bisa bermanfaat buat kita semua ya salam dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati